Sekarang kita masuk ke materi pertama yaitu untuk melakukan buat, build, dan run Java Jadi pastikan PS Code sudah terbuka Sekarang kita lihat terminal, kita buka command prompt Jadi ini command prompt saya Terus buat satu folder di laptop atau PC teman-teman Namanya folder pelajar Jadi nanti materi-materi itu praktik-praktik kita bakal kita taruh semua di dalam sini Karena sekarang isinya masih kosong Nah sekarang kita coba buat masuk ke belajar Kebetulan punya saya sudah ada di folder latihan Folder latihan ini, folder sebelum belajar Jadi saya tinggal cd, belajar Sekarang saya masuk sudah di belajar Kalau punya teman-teman, kalau belum di dalam situ Cd, spasi, tarik aja ini Ke dalam sini, terus enter Nah gitu teman-teman Jadi dia langsung masuk ke dalam folder pelajar ini Di dalam sini kita langsung buat mkdir Latihan Satu Tanpa spasi ya Bukan aja latihan satu Terus di dalam sini Folder ini Pasti sudah tersipta sebuah folder baru Bernama latihan satu Sekarang kita buka folder belajar tadi Itu di visual studio code dari sini Caranya kalau dari visual studio code ini bisa dibuka dari command prompt Dengan cara ketik kode Spasi, spasi, titik, enter Belum kebuka, kalau belum kebuka berarti Pencet Ctrl, Shift, P Disini ada cell command install code Sepuah cell command sudah ditaruh Kita coba lagi Kode spasi, titik Dia bakal ngebuka Visual studio code Langsung di dalam folder belajar Nah sebenarnya gak perlu sih Kita tinggal buka open Terus cari aja foldernya Dimana belajar Terus kalau udah tinggal di klik Misalkan Sekarang kita lihat Kita open Terus cari belajar di dalam sini Gitu teman-teman Jadi coach spasi, titik Nah Di dalam sini Ini udah di dalam folder belajar Dimana ketika kita klik ini Kalau udah dalam folder belajar itu Bakal ada satu folder lagi Namanya latihan Nah di latihan satu ini Kita bakal bikin satu file Di extensionnya .java Itu adalah kelas pertama kita Dengan cara mengetik Mengeklik Tombol Dokumen Dan ada plusnya ini Terus kita tulis Hello world.java Nah Ini bakal ngebuka beberapa tab Abaikan saja Di close Di sini Kalau punya teman-teman Sudah ada Tulisannya Itu dihapus saja dulu Dihapus semua Karena biasanya Ada beberapa yang Tulisannya itu udah Ada gitu Udah ada package-nya Udah ada main class-nya Yang harus kita buat pertama itu adalah Hello world.java Ini isinya itu apa Karena kita Berbicara tentang Java Kita mau praktek Java basic Nah Tiap file itu Itu adalah cetakan Karena ini kita Buat namanya Hello world Kita mau bikin Sebuah File Yang di dalamnya itu ada Class yang bakal Ngetak hello world Jika dipanggil Nah gimana caranya Kita bikin dulu Kita deklarasiin Class Hello world Terus buka tutup kurung Kurawal Ini bracket Sebagai pembuka Dan penutup Classnya Jadi Kalau udah sampai sini Diperhatikan dulu Bahwasannya Nama kelas ini Setelah kelas itu Harus Sama Sama Nama filenya Supaya nanti Nggak susah nyarinya Jadi Namanya Sama tulisannya Hurufnya juga harus ragam Jadi Jangan beda Supaya Nanti pas di build Pas dipanggil Dia nggak salah Panggil Terus Kita buat di dalamnya itu Main Main Method Kita klik aja Kita ketik aja main Seperti ini Main Kalau ada pilihan kayak gini Diklik dua kali Atau di enter aja Nah dia bakal bikin Main Method Dimana Main Method ini Adalah Bagian dari Class Hello world Yang akan Di eksekusi Pertama kali Bahkan sebelum Program tersebut Berjalan Jadi Yang statik-statik Kayak gini itu Bakal di eksekusi Bahkan sebelum Berjalan itu Para Aplikasi kita Nah disini Sekarang kita Coba buat Bikin System System .out .println Hello World Gimana gunanya System .println Hello world Ini adalah Sistem Tolong Cetat Kata-kata Hello world Nah Kira-kira kayak gitu Bahasa gampangnya Nah sekarang Oke ini ada di Luar latihan Satu ini taruh di dalam ya Taruh di dalam Caranya tinggal di klik Klik filenya Terus tarik aja Sampai ke latihan Di move Oke Jadi Strukturnya Nanti bakal gini Nah Kalau dibuka tutup Dia bakal Kelihatan Nah Hello world Java ini Bakal kita compile dulu Ini filenya sudah terbuat Cara membuatnya Seperti ini Namanya harus sama Antara Nama Class Dan Nama File.javanya Terus kita coba buat compile Yaitu Proses Untuk pengecekan Apakah ada error Di Class yang kita buat ini Kode-kode barisan ini Atau dari namanya mungkin Atau Ada error pokoknya Di dalam sini Nah sekarang kita Buka Terminal Terus kita Coba Dir Nah Ya ada dalam latihan 1 Saya ke cd Latihan 1 Terus Saya lihat lagi Di dalamnya Kalau saya Pakainya Karena pakai Wakebook Jadi pakai L Kalau di Windows itu pakai Dir aja Ada dalamnya Folder Hello world Java nih Jadi saya sudah Di dalam latihan 1 Dimana dalamnya Ada terdapat Hello world Java Nah di dalam sini Kita coba buat Java Pakai C ya Java Spasi Nama Classnya Hello Karena dia cuma Satu Ketika sudah tulis Hell Kita tap aja Terus kita Enter Nah Kalau dia sudah Nongol lagi Terminal Commentnya Untuk kita input Perintah baru Berarti proses Kompilasi sudah Sudah selesai Dan si Java ini Telah membuat File baru Yaitu Tipe Class Tipe datanya Class Tapi Isinya Tidak bisa kita Buka Jadi proses Kompilasi tadi Tidak akan Menghasilkan Sebuah file Namanya Class Hello world Class Itu adalah Cara Ngebuild Atau Mengcompile File Java Ini File Java ini Isinya apa Di compile Jadi Hello world Class Terus Sekarang Cara runningnya Adalah dengan Cara java Spasi Hello world Tapi Hello world aja Nama kelas ini Jadi kita memanggil Kelas ini nih Hello world aja Kita enter Terus Dia bakal Ngeprint Hello world Hello world ini Di dalam Sini Nah Kalau misalkan Mau saya Rubah Misalkan Hello world My name Is Kak Nanda Kalau kita Jalanin langsung Java hello world Dia gak berubah Dia tetep Hello world Karena kita harus Proses compile lagi Kita compile ulang Jadi kita Java Spasi Hello world Dot Java Terus Java Baru kita panggil Hello world Sorry Gak ada titik Hello world My name Is Kak Nanda Oke Sekarang Berarti Materi Ini sudah selesai Silahkan dicoba Sama teman-teman Kita lanjut Ke materi Berikut Selah Lanjut selamat menikmati